Intro Beb 2491 Aku, Jensen, membuka mulutnya untuk menjawab tetapi Energi dari Pilto Meliharaan Energi mengalir menuju inti energinya pada saat ini Mengetahui lebih baik daripada mengalirkan perhatiannya Jensen segera duduk di tanah dan mulai bermeditasi untuk menyerap energi Mengambil kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya Tuan Douglas, apa yang terjadi? Hei, katakan sesuatu Semua orang terkejut dan bertukar pandangan dingung Ketika mereka bertanya-tanya mengapa Jensen tiba-tiba mulai bermeditasi Setidaknya ini aneh Jangan terburu-buru, Tuan Douglas sedang menyerap energi dari Pilto Meliharaan Energi Kita hanya perlu memberinya waktu Iwan menjelaskan dengan tenang Oh begitu, apakah itu berarti Pilto Meliharaan Energi berfungsi? Yang lain masih ragu Kemudian mereka teringat bagaimana tumbuhan langka dapat membantu meningkatkan kekuatan praktisi belediri Karena Pil Alkimia dibuat dari tumbuhan langka sepertinya normal jika ada efek tertentu Namun masih dipertanyakan apakah Pil Alkimia dapat menyaingi efek ramuan spiritual aslinya Oleh karena itu, mereka semua menunggu atau Jensen menyelesaikan meditasinya Mengingat hal itu, semua orang berkumpul di sekitar Jensen dan menunggu termasuk Felton Sama seperti yang lainnya, Felton juga penasaran ingin tahu apakah Pil Alkimia Grup Bio Farma berhasil Oleh karena itu, dia berjalan dengan sabar alih-alih menggagui Iwan Beberapa waktu kemudian, Jensen tidak menunjukkan gerakan lain yang lain menjadi tidak sabar Kesabaran Felton juga semakin menipis Kesabarannya setipis tisu Nah, apa yang terjadi? Sudah lama sekali kenapa Jensen belum berhenti bermeditasi Saat ini energinya ada di mana-mana, seolah-olah dia kehilangan kendali Apa ada yang salah dengan Pilmu? Mengapa energinya lepas kendali? Felton bertanya Ya, Tuan Vermel benar Tuan Douglas kelihatannya tidak terlalu bagus, energinya semakin tidak terkendali Apakah Pil yang diminumnya tadi benar-benar merugikannya? Semua orang menyadari setelah mendengar apa yang dikatakan Felton Mereka semua memperhatikan energi Jensen dan menjadi semakin yakin ketika mereka menyadari betapa tidak stabilnya energi Jensen Padahal mereka tahu bahwa Pil tersebut terbuat dari ramuan langkah dan tidak boleh berbuat Jensen merugi Ada banyak sekali jenis tumbuhan dan beberapa diantaranya mungkin beracun Jika orang yang bertanggung jawab pemproduksi pil tersebut tidak memiliki keahlian, pil tersebut bisa menjadi beracun Sekali tertelan, konsekuensinya tidak terbayangkan Hiburan ini kamu Pil grup Bio Farma menyebabkan Tuan Douglas kehilangan kendali? Jelaskan, bagaimana ini? Karena marah yang lain segera menatap Iwan dengan marah Sedat Jensen tidak berhenti bermeditasi, mereka semua berasumsi ada yang tidak beres dengan pil pemeliharaan energi Namun sebelum mereka dapat menghadapi Iwan lebih jauh, situasinya berubah drastis Bab 2492 Boom! Jensen pun tersentak dan kekuatannya meningkat saat dia naik ke tahap awal alam Augana Hah? Apa yang terjadi? Tuan Douglas seharusnya berada di tahap semialam Augana Mengapa dia tiba-tiba di tahap awal alam Augana? Semua orang di sekitarnya begitu terguncang Ketika mereka merasakan energi Jensen lepas kendali Mereka berasumsi bahwa ada sesuatu yang salah dengan pil alkimia Yang menyebabkan Jensen kehilangan kendali energinya Namun begitu mereka melihat Jensen mendapatkan terobosan Mereka menyadari bahwa energinya keluar karena dia akan mendapat level kekuatan berikutnya Ini berarti mereka salah menyalahkan Iwan dan mereka langsung terdiam Menghentikan pembicaraan mereka Tentang konfrontasi dengan Iwan Hebat saya akhirnya mencapai level berikutnya Jensen sangat senang dan tertawa terbahak-bahak Jensen datang ke bukit ini terutama khusus untuk mendapatkan ramuan spiritual untuk membantu pelatihannya Meski dia tidak dapat mendapatkan ramuan spiritual apapun Jensen telah berhasil mencapai tahap alam Augana Orang hanya bisa membayangkan betapa bersemangatnya Jensen Jensen mencapai tahap awal alam Augana dalam lingkungan yang bising Itu aneh dan tidak ada siapa-siapa yang tahu apa yang terjadi Oh baiklah ini semua berkat pil yang diberikan Tuan Busnadi kepada aku Pil pemeliharaan energi itu membawaku ke tahap alam Augana Jensen menahan kegembiraannya dan menjelaskan Dia mencapai tahap semi alam Augana 4 tahun yang lalu dan setelahnya Kerja keras selama bertahun-tahun dia hanya selangkah lagi untuk mencapai tahap awal alam Augana Namun Jensen tidak memiliki dorongan yang bisa menembus penghalang tersebut Pil pemeliharaan energi dibuat dari energi spiritual, iwan dan tumbuhan langka yang tak terhitung jumlahnya Energi yang dikandungnya murni dan dapat membantu membinding praktisi melediri dalam latihannya Hal ini membuat Jensen dorongan yang dia butuhkan Segera setelah dia meminum pil pemeliharaan energi, energi murni di dalamnya membimbingnya Jensen tidak bisa meluangkan waktu untuk itu Dan dia tidak bisa menjawab pertanyaan orang lain dan sesegara mulai bermeditasi Jensen mengedarkan energi di dalam dirinya dan menyerapnya memanfaatkan kesempatan ini untuk naik ke tingkat kekuatan berikutnya Sepertinya Jensen mengambil keputusan yang benar Karena dia bereaksi tepat waktu dia berhasil melewati hambatan dalam pelatihannya Dan mencapai tahap awal alam algana dengan bantuan pil tersebut Dan juga karena sedikit keberuntungan Apakah Tuan Douglas apakah Anda mengatakan bahwa pil pemeliharaan energi membantu Anda mencapai tingkat kekuatan berikutnya? Bagaimana mungkin? Mereka semua berpikir bahwa pil pemeliharaan energi tidak dapat bekerja sebaik ramuan yang asli Yang membuat mereka bingung itu berhasil dengan sempurna dan membawa Jensen ke tahap awal alam augana Ini sungguh tidak nyata sehingga mereka semua tercengang Bab 2493 Ini benar-benar terjadi Menurut pengalaman ku sebelumnya Pil pemeliharaan energi dapat membantu meningkatkan kekuatan praktisi bila diri Pil ini sama efek kisnya dengan ramuan spiritual apapun Pil ini juga membantu meningkatkan peluang untuk naik ke tingkat kekuatan berikutnya Aku dapat meyakinkan kalian semua yang tidak Ini tidak dibesar-besarkan oleh Nona Morrison Ucap Jensen Dia tahu bahwa dia telah lama berhenti di tahap semialam augana Tanpa bantuan pil pemeliharaan energi Jensen tidak akan bisa mencapai tahap alam augana Meskipun tahap semialam augana hanya berjarak satu tingkat dari tahap awal alam augana Terdapat kesenjangan besar di antara keduanya Itu jauh lebih sulit daripada Dari tahap puncak alam augana Dari tahap puncak alam regana Ke tahap semialam augana Namun pil pemeliharaan energi membantu menembus penghalang tersebut Yang berarti pil tersebut bekerja dengan sempurna Dalam meningkatkan peluang terobosan Apa? Semua orang tercengang oleh kata-katanya Karena Rini adalah pacar Iwan Tadinya mereka menduga bahwa dia hanya melebih-lebihkan efek pil untuk melindungi Iwan Namun kenyataan membuktikan bahwa pil pemeliharaan energi dapat membantu pelatihan dan membantu Jensen melewati hambatan dalam pelatihannya Mereka semua menyaksikan hal ini dan tidak punya alasan lain untuk meragukan pil tersebut Begitu sekalihul pil alkimia grup biopharma luar biasa Seperti yang lainnya Rini, Ariella, dan Joshua juga kaget Rini sudah mendengar dari Hugo tentang beberapa efektif energi tersebut Pil pemeliharaan energi ada di masa lalu Tapi dia tidak menyaksikannya dan tidak tahu apakah itu benar Namun setelah menyaksikan bagaimana Jensen naik ke tahap awal alam augana dengan bantuan pil pemeliharaan energi Ini menegaskan apa yang Rini ketahui tentang pil pemeliharaan energi Ariella dan Joshua sama-sama meremehkan grup biopharma dan Iwan Terutama setelah mengetahui bahwa Iwan hanyalah wakil presiden Joshua bahkan mencoba mengganggu Iwan dan mempermalukannya di depan umum karena cemburu Namun Iwan telah menghabiskan 287 miliar untuk ramuan herbal dan memamerkan efek pil pemeliharaan energi Keduanya akhirnya menyadari bahwa mereka telah meremehkan grup biopharma dan Iwan Tentu saja bukan hanya mereka yang terkejut Jensen juga terguncang Dia tidak pernah menyangka bahwa pil itu akan bekerja begitu efektif dan membawanya ke tahap awal alam augana Ini adalah kajaiban dan dia akan melakukannya dan tidak pernah percaya jika dia tidak mengalaminya sendiri Tuan Busnadi, terima kasih Saya telah berhasil mencapai tahap alam augana dengan pil pemeliharaan energi Kata-kata bahkan tidak bisa menggambarkan bertapa bersyukurnya saya Dia membentaknya dan melangkah ke arah Iwan Lalu dia membungkuk dan berterima kasih pada Iwan dengan tulus Bab 2494 Tuan Douglas Anda terlalu baik itu hanya pil pemeliharaan energi Bekerja sama baiknya dengan ramuan langkah Jamu spiritual dan jamu tumbuhan yang tumbuh selama lebih dari 500 tahun Dapat menelan biaya sehingga Rp. 47.000.000.000 Karena pil pemeliharaan energi premium bekerja sama efektifnya Denson berasumsi bahwa setiap pilnya berharga sama besarnya Iwan menawarkan pil berharga yang membantunya mencapai tahap alam augana Jadi dia harus membayar untuk mencedera Iwan atau guru biofarma menderita kerugian finansial Tidak apa-apa Tuan Douglas Pil pemeliharaan energi premium biasanya dijual dengan harga sekitar Rp. 40.000.000.000 Baru butirnya Saya mampu menanggung kerugian kecil itu Anggap saja sebagai hadiah Anda tidak perlu membayarnya, kata Iwan Pil energi murni berharganya terjangkau bahkan tipe premium Harganya hanya Rp. 45.000.000 Di pendorongan penjualan di wilayah selatan Iwan hanya menawarkan satu pil pemeliharaan energi premium kepada Jensen Untuk menguji efeknya Dia memiliki kesan yang baik tentang Jensen yang tidak mungkin meminta bayaran darinya Dengan kekayaan Iwan yang melebihi triliunan Iwan tidak menganggap Rp. 45.000.000.000 sebagai terugian Apa Tuan Gusnadi atau Kanda baru saja mengatakan bahwa pil pemeliharaan energi ini hanya berharga Rp. 40.000.000.000? Apakah aku mendengarmu dengan benar? Jensen pun terkejut Tentu saja, begitu pula yang lainnya mereka semua menatap Iwan dengan tidak percaya Semua tercengang dengan harga pil pemeliharaan energi premium yang terjangkau Mereka semua memiliki pemikiran yang sama dengan Jensen Dan berpendapat bahwa pil tersebut akan berharga mahal Karena efeknya setara dengan ramuan spiritual jenis apapun Kalau harganya tidak sampai triliunan setidaknya biayanya puluhan miliar Yang membuat mereka bingung harganya masing-masing hanya sekitar Rp. 40.000.000.000 Jauh lebih murah daripada tanaman herbal langka Ini sangat tidak nyata sehingga mereka semua terguncang sampai ke inti-inti Tuan Busnadi, berapa banyak pil energi muni premium yang Anda miliki sekarang? Bisakah Anda menjual 200 kepada saya saat ini? Haryala adalah orang pertama yang pulih dari keterkejutannya dan mohon kepada Iwan Meskipun Haryala adalah kutri tertua pelaga Oswald Keluarganya hanya cukup berkuasa dan tidak memiliki banyak sumber daya yang tersedia Dia adalah seorang wanita dan metode yang digunakan keluarganya Untuk berlatih tidak sesuai untuknya Dalam keadaan normal sumber daya penting apapun Seperti tumbuhan langka akan dibelikan kepada ayah dan saudara laki-lakinya terlebih dahulu Jadi Haryala tidak akan pernah mendapatkan bantuan apapun Namun mengingat seberapa baik pil pemeliharaan energi bekerja dan betapa terjangkauannya pil tersebut Dibandingkan dengan jamu langka Haryala akan dapat menimpan untuk dirinya sendiri setelah dia membeli 200 pil pemeliharaan energi premium Dan lalu membawanya pulang ke ayahnya dan saudara laki-lakinya Seperti ini rencana yang sempurna Bab 2495 Dia atau unbus nadi aku juga ingin membeli 200 pil pemeliharaan energi premium Tidak aku ingin 500 Jensen teringat kata-kata Haryala dan langsung membatalkannya Dia adalah orang yang menyukai efek pil pemeliharaan energi premium Dan dia tahu lebih baik daripada siapapun Seberapa baik pil tersebut bekerja Efek pilnya menyanyi jamu langka Namun harganya hanya sebagian kecil dari harga jamu tersebut Ini adalah tawaran yang bagus dan Jensen tidak mungkin membiarkannya terbelincir Mengingat kemampuan keluarga Douglas Jensen perlu membeli setidaknya 500 pil Dengan pesediaan pil pemeliharaan energi premium yang mencukupi Keluarganya akan memperoleh lebih banyak manfaat kekuatan Kami juga ya kami menginginkan pil pemeliharaan energi premium Aku ingin 200 Saya ingin 500 Realisasi muncul di yang lain dan mereka semua bertarung Untuk membeli melawan satu pil pemeliharaan energi premium Sebagian besar tamu ini berasal dari keluarga berkuasa di wilayah barat Dan mampu menghabiskan puluhan miliar Jika pil pemeliharaan energi premium masing-masing berharga ratusan miliar Mereka mungkin akan mempertimbangkan dengan lebih hati-hati Namun pil tersebut masing-masing harganya hanya puluhan juta Bahkan membeli seratus hanya akan berjumlah puluhan miliar Mengingat fakta bahwa pil tersebut bekerja sama baiknya dengan ramuan spiritual lainnya Uang yang dia habiskan akan sepadan Oleh karena itu mereka tidak menahan diri dan semua ingin membelinya Sialan bagaimana ini bisa terjadi Ekspresi Felton menjadi gelap Setelah mengetahui efek pil pemeliharaan energi premium dan harganya yang terjangkau Felton pun ingin membeli beberapa ratus pil Namun dia tanpa henti melemahkan Iwan Dan dia tidak tega melepaskan harga dirinya untuk meminta pil kepada Iwan Karena Iwan adalah pacar ini dan dia berulang kali Mengejek Felton Felton membencinya Dia sudah memutuskan untuk memberi Iwan pelajaran setelah pilnya Terbukti kurang efektif Sayangnya apa yang ingin dilihatnya tidak terjadi Ketika Jensen naik ke efek tingkat daya energi Pemeliharaan energi terbukti dan Felton kehilangan segala alasan untuk menyerang Iwan Lebih buruk lagi efek pil pemeliharaan energi premium dan harga yang terjangkau menyebabkan semua orang yang dulunya tidak senang dengan Iwan menjadi menyukainya Jika Felton mencoba menimbulkan masalah lagi, Rini Jensen dan yang lainnya akan memihak Iwan Karena kalah jumlah, Felton hanya akan mempermalukan dirinya sendiri Dia pun menggertakan gigi frustasi tetapi tidak punya pilihan selain menelan harga dirinya Iwan mengabaikan ekspresi gelap di wajah Felton Dia menolak permintaan orang lain dan mengambil kesempatan untuk mempromosikan cabang Grup Bio Farma di masa depan di wilayah barat Semuanya, terima kasih atas apresiasi Anda Saya tidak membawa pil pemeliharaan energi sebanyak itu Jadi saya tidak bisa menjualnya kepada Anda Jika Anda ingin membeli, Grup Bio Farma akan segera berekspansi ke wilayah barat dan mengadakan upaya penjualan Kalian semua dipersilakan untuk hadir untuk melakukan pembelian